Pertama-tama Pertama Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umat Islam dan yang telah mengajarkan kita ilmu Tauhid dan menjadi pegangan untuk kehidupan umatnya Kelab Baik, sebelum kita lanjut nih ke sesi berikutnya Alangkah baiknya apabila kita awali dengan membaca Basmalah dan dilanjut dengan surat Al-Fatiha Baik Bismillahirrahmanirrahim Nah, sebelum kita masuk ke acara inti Saya akan perkenalkan bicara kita yang luar biasa pada acara kali ini Yaitu Pak Eko Darwianto Beliau merupakan salah satu dosen di kampus kita yang tercinta ini Yaitu Telkom University Dan saat ini juga menjadi salah satu pembina dari KMNU Telkom University loh Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Langsung aja lah ya Kita panggil pembicara kita pada malam hari ini Pak Eko Darwianto Halo Pak Eko nih Halo, 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 salam Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik, baik Alhamdulillah Oke, kalau gitu langsung aja lah ya Kita masuk ke acara yang akan diambil alih oleh Pak Eko ini Untuk Pak Eko, waktu dan tempat dipersilakan Baik, Alhamdulillah, terima kasih waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dilu nafisa pilih sofang kanah umpunya nomor sus sotaqallahul adi rekan-rekan sekalian Gus Danning Kang Mas dan Pak Yu Bu Ilma Alhamdulillah pada malam hari ini bisa memberkai menemani ngobrol kita ngariung kita di majelis obrolan yang mudah-mudahan tidak hanya sekedar ngobrol ini ada hikmah-hikmah ada keberkan yang bisa kita peroleh mencari ayat-ayat Quran maupun hadis-hadiskan senabi Muhammad s.a.w. terkait dengan prestasi yang diperoleh oleh para pria Nobel Gus Danning sekalian masih ada dua tokoh lagi ya yang di tahun 1901 mendapatkan hadiah Nobel minggu kemarin kita bahas yang Nobel perdamaian pada malam hari ini kita ingin belajar dari beliau ini Pak Sully Prudhom peraih Nobel sastra tahun 1901 apa yang menarik kira-kira dari beliau ya beliau mendapatkan hadiah Nobelnya ini di tahun 1901 satu terkait dengan literatur in special recognition of his boutique composition jadi Panitia hadiah Nobel mengenali karya komposisi puisi beliau ini merupakan which give evidence of lofty idealisme artistic perfection and combination of the qualities of both heart and intellect para panitia hadiah Nobel ya hadiahnya ini 11 miliaran sekian gitu yang pernah kita datang di awal dulu poisinya ini memberikan isinya ya isi dari poisi-poisinya ini idealisme yang halus kemudian penyempurnaan yang artistik yang sempurna ini kemudian kombinasi yang jarang dari hati dan akal gitu saya coba browsing-browsing di internet karya beliau itu ada bukunya hanya tidak disebutkan semua poisinya di buku itu sayangnya hanya bagian-bagian tertentu aja yang judulnya itu ada ada buisinya kebetulan yang dipuji oleh Panitia Nobel itu dimunculkan di buku itu menarik nanti ya menarik ada yang kita bisa belajar dari puisi beliau itu insya Allah nah sebelum lanjut kita coba tafakur sejarah masyarakat Mekah pada masa-masa kerasulan Nabi Muhammad s.w.t pada masa beliau di Utus itu di Pasar Ukas ya kalau kita baca di tarikh ini ada lomba baca syair ini Kang dan Mbak Yu ya ini tiga penyair besar di Pasar Ukas ini saya dapatkan dari WhatsAppnya nu.or.id ada Umroqois ada Zuhair bin Abi Sulma lalu ada Nabi Wah di website ini disebutkan ternyata gustur itu pembaca syair-syairnya Nabi Wah ini Masya Allah ya Masya Allah kagum saya gustur itu punya luar biasa puisinya Nabi Wah itu tahu itu beliau gitu lalu saair yang menang di setiap tahun itu di dari arena baca puisi di Pasar Ukas ini nanti akan ditempel di Kaabah ya ini saya boleh dari website ini nanti bisa di cross-check di sana kalau perlu Nah apa itu diantara puisi Nabi Goh puisinya Nabi Goh itu terpesona dengan kebijaksanaan seorang raja di masyarakat waktu itu beliau menuliskan ini ke rajanya kamu seperti matahari ini bahasa Arab aslinya ya hanya tulisannya tidak muncul hanya kerual-kerual saja di website-nya ini tapi ada terjemahnya ini saya sambil berterjemahnya kamu seperti matahari sedangkan raja yang lain adalah bintang apabila matahari terbit maka bintang-bintang yang lain tidak mampu menunjukkan diri kamu tidak mungkin menemukan saudara yang tidak kamu celah karena kesalahan kecil apakah mungkin ada orang yang tanpa celah jika aku dikhianati maka aku hanya seorang hamba yang kau khianati jika kau menyalahkan perbuatanku maka aku sungguh rila yang bagus dur takjub itu yang kedua nih yang satu bali ini yang bersabut ini kamu tidak mungkin Wahir Aza menemukan saudara menemukan rakyat yang tidak bisa diselah pasti ada yang bisa diselah gitu pasti ada aja ini sesuatu yang apa namanya ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh seseorang kalau kata Pak Fahruddin Fais manusia tuh selain keunggulannya itu pasti ada tapi-nya itu tapi apa gitu disebutkan keunggulannya ini tapi ya pasti ada itu tapi-nya gitu ya pasti ada kalau disimpusi Nabi Goh seperti itu itu yang mensona buat Gustur dan Gustur itu terkenal tidak peduli omongan orang ya kalau menurut beliau itu sudah prinsip maka beliau akan jalankan nah ada satu ayat di surat As-Su'aroh surat ke-26 yang menarik ini Allahumma syaitan rohazim Bismillahirrahmanirrahim sorry di bukan bukan di As-Su'aroh di Al-Hakoh dulu ya di Al-Hakoh dulu bahwa kalimat-kalimat Al-Quran ini melampaui syair Allahumma syaitan rohazim Fala uksimu bima tubsirun maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat wa ma la tubsirun dan apa yang tidak kamu lihat innahu la qawlu rasuling karim sungunya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia wa ma huwa bi kawli syair ini ya bagian ini yang menarik wa ma huwa bi kawli syair dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair wa ma huwa bi kawli syair kawli lama tuminun sedikit sekali kamu beriman padanya wa la bi kawli kahin bukan pula mantra para tukang dukun, tukang tenung kawli lama tadakarun sedikit sekali kalian ingat-ingat tangzilum mirabil alamin diturunkan dari Allah pengelola alam semesta ini yang menarik bahwa hampir semua ayat-ayat Al-Quran kalau di sini saja kita lihat itu semuanya berakhiran N tubsirun, tubsirun, karimin, min aslinya kalau dilanjutkan nanti min itu nuk menun kemudian tadakarun kurang lebih gitu ya Masya Allah jadi Bapak Noanya redaksinya puitis Al-Quran itu tapi kontennya luar biasa melajauh melampaui syair-syair para penyair di pasar ukas tadi Allah yang mencipta keindahan melalui kalimat-kalimat para penyair Allah juga di kitabnya yang terakhir ini menunjukkan puitisnya Al-Quran dan kontennya tidak hanya sekedar seperti syair-syair di pasar ukas tadi jauh melampaui Nah berikutnya dari hadiskan Nabi Muhammad SAW ini di musnat Imam Ahmad saya temukan di 6569 ya di carihadis.com beliau Rasulullah SAW di doa ini mengakhiri setiap kalimahnya dengan a'in Masya Allah Ya Allah aku berlindung padamu dari diri nafsu yang tidak puas dari nafsu yang pengen terus dan dari hati yang tidak khusyuk dan dari doa yang tidak didengar dan dari ilmu yang tidak memanfaat Aku berlindung padamu ya Allah dari semuanya itu yang empat Nah semuanya berakhiran dengan a'in ini Masya Allah Rasulullah SAW membuat doa ini dengan puitis dengan isi yang amanannya luar biasa Rasulullah berlindung dari semuanya tadi dan yang menakjubkan ini semuanya berakhir dengan huruf a'in Masya Allah Nah beliau di hadis yang lain hadis ke-2298 menyebutkan langsung saja matanya ya Inna minna syi'ri hukman wa minna bayani sihron Rawa Ibn Abbas di beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda Inna suhunya minna syi'ri dari syair-syair hukman atau hikmah Nah tidak semuanya syair mengadu hikmah ini min ya sebagian syair ada hikmah wa minna bayani sihron dan dari penjelasan atau argumen itu ada sihir ini yang menakjubkan ya Gus Pak menjelaskan orang Islam harus punya kemampuan bayan yang luar biasa yang bisa menyihir yang bisa menyihir karena bayan penjelasan yang luar biasa itu seolah-olah bisa menyihir sesungguhnya dalam syair itu ada hikmah dan dalam kefasian itu ada sihir sihir maksudnya menyihir audien ya takjub dengan argumennya nah kemudian beliau S.A.S. juga mendengar syair ini di hadis yang nomor 2927 disebutkan ada sahabat nabi Yahya bin Abdul Rahman ya berkata Umar R.A.S. melewati Hasan saat tengah bersyair di masjid kemudian Umar berkata di masjid Rasulullah S.A.S. syair disenandungkan Fakul Afi Masjidi Rasulullah S.A.S. tun syidu syair ya di nasyid itu tun syidu syair ya dilantunkan syir aku lantunkan nasyid ini dan didengar di dalamnya ada orang yang lebih baik daripada engkau yaitu Rasulullah S.A.S. beliau Rasulullah S.A.S. juga pernah mendengarkan syair di masjid Nabawi nah meskipun demikian mungkin Ikhwan Awas kalian Gustanding menemukan hadis-hadis yang nampaknya isinya mungkin berbeda ya ada yang kalau nggak salah ingat ya dulu pernah pernah baca gitu di sebuah kalender perut yang isinya syair itu lebih buruk daripada perut yang isinya hanya angin lebih baik yang diisi angin saja daripada isinya syair pernah saya baca itu di sebuah kalender seperti itu mungkin ada hadis-hadis yang seperti itu yang kurang lebih senada namun Syaisam Kabani menyatakan pasti ada yang dapat dibelahsari dari setiap makhluknya termasuk para penyair dan karya puisinya gitu ya nah ini dari pengalaman dulu di kampung alaman teman-teman termasuk di perumahan saya di Bandung ini yang terbaru ini adalah Maulid Simtud Turur redaksinya mengambil redaksi Ya Rabbi Salli ala Muhammad dengan redaksi yang lain dari penyusun dari Maulid Simtud Turur Ya Rabbi Salli ala Muhammad akromata'i yata'u'ilalha dan seterusnya ya kita lihat semuanya berakhiran dengan Muhammad 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 di dujung itu ada berakhiran dengan koops Masya Allah Masya Allah yang berjanji Assalamualaikum Zainal Ambiya'i atko'atkiya'i aswa'afiya'i Masya Allah Masya Allah luar biasa luar biasa para penyusun Maulid ini luar biasa nah kita coba pelajari sekarang ke tokoh kita nih Pak Rene Francis Armand Sully Prudhum ya beliau lahir 16 Maret tahun 1839 kemudian wafat 6 September 1907 ya beberapa hari yang lalu ya Masya Allah ini khaulnya ini khaulnya khaulnya apa September ini nah ini ada yang menarik gesedaning sekalian Prudhum ini rupanya orang tuanya itu adalah penjaga toko shopkeeper Masya Allah anak penjaga toko tapi bisa membuat puisi-puisi yang kumpulannya nanti diapresiasi oleh Panitia Nobel dan mendapatkan hadiah Nobel yang 11 miliaran Prudhum ini pernah kuliah di LSI Bonaparte satu dari empat universitas dan prestius di Paris ya Institut Politeknik hanya matanya bermasalah sehingga beliau menghentikan pelajarannya kemudian beliau berkonserasi setelah keluar dari belajar insinyur ini sarjana teknik luar ini akhirnya belajar di bahasa literatur kemudian pernah menjabat sebagai petugas di kantor pabrik lalu dia tinggalkan untuk belajar hukum kemudian pernah bikin puisi puisinya ini rupanya mendapat antusias dari kumpulan mahasiswa saat itu ini akhirnya akibat dipuji ini akhirnya terus-menerus membuat puisi membuat puisi kini dari sini saya ingin menekankan bahwa tidak peduli dari orang tua manapun seseorang bisa menjadi apapun yang dianginkan bisa dari seorang penjaga toko bisa keluar seorang penyair yang luar biasa nah diantara buku kumpulannya ini ada Stansa and Boom Stansa itu puisi delapan baris puisi ini nampaknya belajar dari Rubaiyat Malakayam empat baris empat baris ini ini kumpulan dan puisinya yang awal dipuji oleh Saint Bouvier tadi di dalam buku ini ada puisi yang sangat terkenal aslinya dalam bahasa Perancis Le Fast Press nanti di buku PDF yang saya dapatkan dari internet diterjemahkan menjadi fas bunga yang pecah atau yang retak nah volume ini Stansa dan Boom ini dipenuhi dengan aroma kalimat-kalimat yang lembut dan melankolik terinspirasi dari jatuh cinta yang tidak berakhir bahagia unhappy love affair ini Masya Allah ya ini yang menarik kata Gus Dur patah hatilah tulisanmu akan bagus jadi orang itu agar tulisannya bagus itu perlu patah hati dulu kata Gus Dur kalau orang sudah pernah patah hati itu Insya Allah tulisan-tulisannya akan bagus contohnya ya ini penerima adihan up yang pertama ini tulisan-tulisannya ini unhappy love affair kemudian beliau merupakan anggota pergerakan pernasian waktu itu kemudian di anggota ini rupanya ada kumpulan para penyair ya ini punya standart untuk puisi yang bagus yang elegan yang balance yang estetik itu ini dalam rangka melawan pengaruh dari romantisisme waktu itu ya nanti kita kita akan belajar lagi ini fokus kita masih di video Insya Allah jadi kemarin menarik ada saya buat disitu unhappy love affair patah hatilah tulisanmu akan bagus mungkin ada yang hadir malam hari ini pernah patah hati patah hati itu akan membuat tulisan-tulisannya akan bagus Insya Allah nah kemudian di website lain disebutkan buku lain ini adalah lucretus derum natura kemudian yang lain-lain disebutkan di slide ini ya dan seterusnya nih sampai dikumpulkan sampai dapat lima volume diantara tahun 1900-1901 juga beliau pernah menulis buku C tentang pascal tokoh ilmuannya pascal pascal and true religion dan akhirnya dari semua karya ini panitia nobel memberikan penghargaan di bidang literatur Insya Allah nah langsung saat saya nih ke fast yang fast yang pecah fast yang pecah the fast where this vibrina is dying was cracked by blow from a fan it must have barely pressed it for it made no sound dan seterusnya ya ini versi bahasa Inggrisnya saya mencoba memberanikan diri untuk menerjemahkan puisi ini fast pecah sedulnya ya sambil baca puisi belajar baca puisi saya fast tempat bunga verbina yang layu ini bertak oleh pusaran angin kidiran itu hampir pasti tidak menyikatnya karena tiada suara tapi luka ringan menggigitnya menjadi kristal hari demi hari pasti kepingan-kepingan tak terlihat perlahan merata di sekitarnya air jernih keluar tetes demi tetes getah bunga sudah habis masih tiada yang curiga sesuatu jangan sentuh fas itu pecah begitu sering tangan yang kita cintai nyaris menyentuh hati melukainya lalu hati itu retak oleh dirinya sendiri dan bunga kekasihnya mati masih hutuh di mata orang sekitar ia merasakan lukanya sempit dan dalam haru dan menangis perlahan ia ambiar jangan sentuh masya Allah masya Allah masya Allah ini mencoba merandingkan diri menerjemahkan menerjemahkan puisi yang aslinya ini ya puisi aslinya ini saya coba terjemahkan ke sini masya Allah jadi rupanya unhappy love affair tadi diputus kekasih kekasihnya pergi selama-selama ini efeknya adalah hati yang terlanjur ada bunga-bunga kekasih yang sudah muncul di selam hati ini akhirnya mati dan diungkapkan dalam puisi fas pecah yang menurut saya mewakili semua hati yang patah karena cinta ya ambiar jangan sentuh ada istilah bahasa jawa yang bisa mewakili masyarakat nah ada lagi in this world beliau itu orang Perancis kembali orang Perancis kemudian melakukan puisi adalah Perancis ada yang berusaha menerjemahkan ke bahasa Inggris jadi antara puisinya ada yang judulnya in this world seperti ini saya mencoba meranikan diri sama menerjemahkan seperti ini di dunia ini di dunia ini semunga bunga akan layu gijauan burung yang indah itu singkat aku bermimpi musim semi yang tiada berakhir selalu di dunia ini bibir menyentuh tapi ringan dan tiada rasa manis tersisa aku bermimpi sebuah ciuman yang tiada berakhir selalu di dunia ini setiap lelaki merintih hilangnya persahabatan atau hilangnya kekasihnya aku bermimpi kekasih yang setia tinggal selalu masya Allah masya Allah ya menarik-menarik ini beliau bisa membuat puisi yang selalu-selalu di akhiris dengan selalu ini menggambarkan apa namanya bunga-bunga yang suatu saat pas layu burung yang indah kicau nya singkat beliau itu memimpikan musim semi yang gak pernah berakhir bunganya terus berbunga burungnya terus berkicau masya Allah ya masya Allah Allah masya Allah satu lagi kembali puisinya banyak ini di bukunya itu juga mengandung beberapa puisi tapi saya pilih aja ini yang yang apa namanya menarik untuk di direnungkan disampaikan pada kesempatan ada musik for dying musik kematian kalau kita tahlilan ya yasinan ya menjelang ada tetangga ada sahabat yang sakratul maut biasanya dilantunkan bacaan-bacaan yasin kamu yang akan membantuku dalam sakrat maut jangan katakan satu katapun biarkan semua suaramu berhenti izinkan aku mendengar sekedar beberapa regangan harmonis yang lembut dan aku akan mati dalam damai meregangan rohya musik masuk menenangkan dan melegakan dari semua yang ada di atas yang dengannya kita ditindas aku harap kamu jangan katakan apapun pada kuburku tapi menidurkannya dalam istirahat aku lelah dari semua kata dan lelah dari apapun itu mungkin kesalahan dari telinga yang bersembunyi yang lebih ingin suara tanpa minta berfikir yang ku inginkan hanya rasa suatu melodi yang mengalir merdu nyawa mungkin lepas dan melesat tanpa nafas dari fantasi demam menjadi mimpi tenang dari bermimpi menusu kematian Masya Allah ini kalimat beliau yang mungkin ada melodi ada musik instrumental ya tanpa sayir itu mendengarkan musik itu gak usah mikir musik instrumental tinggal dinikmati aja mungkin ada jenis musik instrumental yang sangat berkesan pada beliau kemudian beliau menginginkan saat kematiannya diiringi oleh musik instrumental ini Masya Allah kalau kita jangan mati kecuali membawa kalimat syatat ya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu aja tiga syair dari karya beliau mudah-mudahan ikhwan awal sekalian Guzaning bisa mencari puisi pesi beliau di buku-bukunya yang lain barangkali ada yang dari ilmu komunikasi anggota KMNU ini ada dari sana tertarik untuk mengkaji sesuatu yang bisa disampaikan lewat puisi rasanya dari para pakar Preh Nobel ini kita bisa belajar bagaimana menyampaikan pesan melalui kalimat-kalimat yang buitis Insya Allah Nah ada pesan yang menarik di surat Asyumah di awali sesungguhnya kisah ini setan itu ke siapa dia akan diturunkan akan mengikuti akan mengikuti siapa saja gitu Nah diantara yang diikuti setan ini disebutkan rangkaan ayatnya dan para penyair yang diikuti orang yang sesat Alam Taro Andahum Kuliwati Yahimun tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah Wa Andahum Yakuluna Malayafalun dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya ini yang paling dikritikal Quran para penyair itu pandai berkata tapi tidak pandai menjalankan Anahum Yakuluna Malayafalun para penyanyi ini nyatakan tapi tidak menyampaikan Romai Rama gunung ku daki laut ku subrangi kapan menyebangi lautan beliau ya yang hanya dilakui aja gitu Wa Andahum Yakuluna Malayafalun Masya Allah Masya Allah kata kunci yang perlu direnungkan dari lautan untuk mengevaluasi para penyair dan syairnya apakah beliau-beliau itu mengerjakan apa yang diungkapkan di syairnya gitu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh jadi artinya dalam rangkaian disini sangat mungkin ada orang yang beriman dan beramal soleh dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan menyusun kalimat-kalimat yang indah yang menyerubai syair kelebihannya orang yang beriman dan beramal soleh adalah Yakuluna Yakuluna mengerjakan apa yang dikatakan itu saja bedanya penyair mu'min dan penyair yang bukan mu'min yang bukan mu'min ngomong nggak dikerjakan penyair mu'min mengerjakan apa yang diomongkan yang di kalimat-kalimat fungsinya jadi sangat mungkin orang beriman dan peramal soleh ini membuat kalimat-kalimat yang indah yang tidak hanya puitis tapi juga isinya luar biasa mereka mengingat Allah banyak wanita soru mimpati mazulimu dan mendapat kemenangan sesudah menderita kesal wassaya'lamu ladzina sulamu ayem mungkalibi yang kolibun dan orang-orang yang solim kelah akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali kembali yang poin dari rangkaian ayat ini adalah orang mu'min beramal soleh mengingat Allah banyak mungkin akan dikarunia Allah kemampuan untuk membuat kalimat-kalimat yang indah dan orang mu'min dan menawas hal ini mengerjakan apa yang disairkan yang disairkan nah ini kalau di informatika ini ada pelajaran big data ya big data kalau ini urusan teks biasanya ada yang sebut sebagai korpus gitu ini luar biasa nih Kang dan Mbak Ayu yang penuhnya tertarik dengan keinformatikaan ini kan ada tokoh-tokoh yang membuat seir-seir yang berikut nadanya tidak hanya seirnya berikut nadanya omaira mahewan Fales epit gade bimbo krisikus plus dulu dari nasi daria yang di Semarang ya luar biasa kalau di Jawa ini ada alham almarhum narto sabdo panom suroto masih ada mantep sodara sono ini baru meninggal ya para dalang juga membuat seir yang seir-seir daerah yang kroncong anda gesang mesmulia di wajina mantos didi kempot ini di gelari apa namanya Ratu Raja patah hati Raja patah hati termasuk event-event tahunan di Indonesia ini anda anugerah musik Indonesia di level dunia ini ada Grammy Award MTV Video Music Award dan sebagainya eh eh termasuk di Billboard ini setiap minggu mencantumkan ini lagu-lagu yang sering diputar di seluruh penjuru dunia ini nah kembali ayat Al-Quran ini menunjukkan mereka dikaruniai kemampuan untuk menyusun kata-kata yang indah ya berikut nadanya sekalian menjadi para musisi namun wa annahum ya guluna ma lafi'alun mereka mengatakan apa yang tidak dikerjakan orang mu'min insyaallah mengerjakan apa yang dikata nah dilanjutkan di surat as-sof ya yualladina amanu ya lima takhuluna ma la tafalun ditegur oleh Allah ya wahai orang periman kenapa kalian katakan apa yang tidak kamu kerjakan kaburomaktan indah Allah yang takhulu ma la taf Allah besar marahnya jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu ker inna Allah yuqibbul ladina yuqodilu nafi'isawili sofang kaandahumbun yanum maksud sesungguhnya Allah Allah mencintai orang-orang yang yuqibbu pakai mudwari sekarang dan nanti terus-menerus mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam keadaan bersosof seolah-olah bangunan yang tersusun kokoh tidak hanya perang tidak hanya perang fisik ini ada perang budaya ya jaman wali songo ketika berdakwah di akhir permintaan majapahit beliau-beliau itu pasukan dakwah budaya ada buku mizan yang bagus mengislamkan tanah jawa bagaimana beliau-beliau para wali ini tidak hanya menyusun sair menyusun strategi banyak-banyak karya budaya banyak karya budaya bunyanum marsus beliau itu yukotiluna dalam bentuk dakwah budaya ke masyarakatnya pasukan dakwah budaya nah puisi mocopat di waktu itu pernah satu ketika ada mahasiswa saya dari Bali rupanya di Bali itu juga ada ini ada sair yang mijil kenanti sinum itu pikir saya mungkin mocopat ini kan diklaim ya di satu buku babat tanah jawa itu karya dari masing-masing wali mijil karya wali siapa kenanti waria kali siapa tapi karena ada orang Bali punya punya TA tentang penggunaan sair-sair ini di Bali apakah betul karya para wali saat itu lalu dipakai di Bali atau mungkin di masa majapahit sudah ada pola sair-sair seperti ini yang di para wali memakai kemudian para penggede pembesar majapahit yang masih ingin bertahan di budaya Hindunya pergi ke Bali gitu ya wawalam apa namanya di satu buku disebutkan mocopat ini adalah karya para wali sementara di ada yang aneh ini orang Bali kok tahu juga nah yang menarik Gus Dhaning sekalian di masing-masing ini ada guru wilangan dan guru lagunya ya guru wilangan itu jumlah suku katanya guru lagu itu akhir dari setiap kalimatnya kebetulan saya dari kecil seneng wayang juga pernah terpesona ini dengan dua paling tidak ya pocong ini pocong atau sebelumnya ini Mijil Kinanti Sinom dan sebagainya ini merupakan perjalanan manusia ya Mijil itu keluar brojol jadi bayi , Kinanti itu sebagai anak remaja dididik Sinom itu ketika jadi pemuda ini Gus Muwafik yang menceritakan ini dengan baik dan Danggula ini ketika sudah jadi pengantin Masya Allah Mas Kumambang nanti mulai membangun rumah tangganya apa namanya mengumpul-ngumpulkan kekayaan kemudian pangkur ini mulai tua megadroh ini rohnya rohnya pergi pindah alam pocong jadi pocong Masya Allah ya Masya Allah ya Baik ini ada contoh pocong pocong ilmu iku terima kasih terima kasih khas tegesi khas nyanto sangi setiap utyoh pangek kese turhankoro Masya Allah pernah belajar ini dulu ya boceng ini saya pernah aktif di PSTK berkumpulan seni tari kerawitan Jawa ini di TV jadi tahu ini ini merupakan tafsir dari satu ayat di surat Al-Fatir kalau tidak salah innama yashallahumin ibadil ulama sesungguhnya yang khas terhadap Allah takut terhadap Allah ini adalah para ulama ini terjemahan para wali kayak gini ilmu itu terlaksana ketika dijalankan awalnya adalah khas takut tegesi khas nyantosani karena khas ini nanti akan Allah akan ngasih ilmu terus untuk orang yang khas itu orang yang takut di akhir surat utang piutang itu di akhir dijelaskan bahwa untuk orang yang bertapa Allah itu akan ngasih ilmunya gitu ilmu menghindari yang haram bisa masuk yang kalah memperbaiki terus gitu setiyo budiyo setialah berbudaya berusahlah untuk bisa menghilangkan dur angkoro dur itu sifat ingin menipu lalu angkara ini angkara murka ya kurang lebih gitu setelah apa namanya tafsir innama yashallahumin ibadil ulama versi pucung versi pucung lalu tembang yang lain ini dandang gulung eh selawih minum dulu sebentar biar soalnya bagus ya oh no gitu rumak soeng wengi teku hayu lupu toeng loro lupu tobi laika pe cinsetan tatan purun paneluan tanono wan di miwah panggawe allo gunane wong lupu genia teman pirto malengato tanono ngaraheng mami kuno tutup pan cerno ini tafsir kansenangali jogo untuk surat alfalaq ada gitung seharini menjaga di waktu malam agar teguh ada selamat ya terbebas dari penyakit agar semua bilai semua ujian dari Allah ini bisa terbebas cinsetan juga tidak berani panluan teluh ya teluh ya teluh mengirimkan paku dari cerah-cerah nggak ada yang berani penggawi Allah terma perbatan jahat guna-guna dari orang juga luput marah ini jadi air orang-orang yang marah jadi damai maling pencuri juga tidak ada yang mengarah ke kita kemudian tadi guna-guna termasuk yang guna-guna yang luar biasa ini serna ini buasa didalui oleh pasang mutih 40 hari ya bahasanya biasa tapi buka dan sahurnya pakai hanya yang putih-putih saja masih tahu yang putih-putih ada yang nangka tambah susu Pak lalu putih telur Allah ini diantara pola sair waktu itu Jawa yang masih sampai sekarang dipertahankan di wayang kulit untuk masing-masing ini juga di buku-buku koleksi Jawa ya di alang-alang kumitir wordpress.com nah kalau boceng itu pasti polanya seperti ini dandangglo pasti seperti ini akhirannya pasti gitu Insya Allah luar biasa ini Jawa juga orang sementara orang Indonesia bentuk panton tidak punya sekaya Jawa bentuk puisi awal sastra ya A1 A2 B1 B2 gitu mengutamakan punya akhiran yang sama ini dari parto dan kawan-kawan ya yang di acara TV ini disini gunung disana gunung di tengah-tengah pulau Jawa dalangnya bingung wayangnya bingung yang penting menonton bisa ketawa ada Ong ada A ada Ong ada A gitu kan nah ini yang menarik bisa nih di salah satu bukunya Umar Kayam ya saya temukan ini ada Haiku Haiku ini puisi modelnya polanya A, B, C gitu dari A dan B ke simulanya C awalnya merupakan puisi panduan dari para gurusufi Zen Buddha Jepang ya ada Buddha punya versi tasafnya namanya Zen di Jepang ini berkembang dan ada puisi-puisi Haiku yang dibuat para mursit sufi Zen Buddha itu nah di buku Umar Kayam Madem Ngalarusuke Madem Ngalarusuke ini ada contohnya dapur beras bau nasi goreng seng-seng atau ceng seng-seng mungkin ya sambel jelantah ditutul tempe sedap tolo-tolo kacang hijau matam lolo ini ada seorang anak yang punya adik namanya tolo ini buat puisi ngeci adiknya pak guru rambutnya berkutu mampu kesannya seorang guru ya ditulis di bukuru kemayu ningurayu contohnya contohnya ini di buku Madem Ngalarusuke Madem Nidul beliau sudah wafat ya dosen UKM dosen beliau ini dosen UKM buku-buku tulisan isinya dikumpulkan dan salah satunya adalah Madem Ngalarusuke Madem Nidul nah saya mencoba membuat haiku versi haiku ini awal-awal nubuah megah jahiliah harus diubah menyepi di gua sepi sunyi alam semista megah dan indah baca semua teratur makan dan aman syukuri yang ngatur nah misalnya itu misalnya ya misalnya mencoba menirukan haiku dengan tema-tema yang menarik untuk dibuatkan versi haiku nya pernah saya buat versi haiku ini untuk suatu pesta gustusan menarik meriah dan para penonton tepuk tangan bukan ini bukan ini yang lain yang lain yang lucu ada yang menarik ini puisi cina kuno di satu buku ada modelnya gini A1 A2 lalu ada B kemudian C Dua orang anak perempuan berdagang kain di Kyoto yang tertua 20 tahun yang kedua 18 seorang serdadu bisa membunuh dengan pedangnya tetapi gadis-gadis itu membunuh dengan matanya yang ketiga yang ketiga itu cerita apa gitu kan lalu disambungkan lagi kesini ini puisi versi cina ini versi cina kuno katanya nah ini gusmus ya kiai penyair dibukukan di puisi basem saya punya ini yang saya ingat tapi saya buka lagi ternyata beda ya beda dengan ini nah ini versi sederhananya gitu Pancasila ketuhanan yang mahasis dor kemanusiaan yang adil dan beradab dor 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 persatuan Indonesia dor 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 kerakyatannya dipilih imbat kebiasaan dalam permusyataan berapa kalian dor 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 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dor 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan para warga bangsa ini ini bentuk puisi ini kan misterius ya apa sungai yang dimaksudkan gusmus ini masing-masing sudut pandang orang yang bisa mengapresiasi puisi ini dengan sudut pandangnya sendiri sendiri salah satu tafsir saya mungkin gusdaning punya tafsir yang lain bahwa ternyata kita ini penguasa saat itu ya NU dibawah masa urba orde baru ini ada versi Pancasila yang tunggal ada pimpas kelamasam kemudian untuk menerapkan Pancasila ini rupanya ini menurut puisi ini masih tentara masih perlu menjalankan memakai senjatanya dan menurut beliau ini apa namanya terapan atau implementasi Pancasila ini masih perlu disempurnakan ini kesan yang saya tangkap dari puisi beliau gitu Masya Allah ya kusmus terus membuat puisinya Masya Allah ya kadang dihilingi Biola dan selesai terakhir kemarin kita denger doanya Menteri Agama Gus Yakut itu menurut pengakuan Menteri Agama sendiri dibuatkan oleh kusmus nah berikutnya nih gusdaning ini ada puisi sadi ya ini ada penyairan ini puisinya ini di pintu masuk PBB dituliskan di pintu masuk PBB dari website ini ya human beings are members of world in creation of one sense and soul if one member is afflicted with pain other members uneasy will remain if you have no sympathy for human pain the name of human you cannot retain paham kayaknya ya paham ya artinya ya nggak usah diterjemahkan lah ini saya akan sudah paham ini nanti kalau perlu diterjemahkan nanti ajalah kalau perlu diterjemahkan Jaldin Rumi punya buku kumpulan Issei dan puisinya yang disebut Mas Nawi ya mengawali buku empat jilid itu beliau menuliskan mengeksplorasi bunyi siruling dengar alunan siruling itu bagaimana ia mendayu-dayu meratapi pembuangannya dari rumpunnya sejak mereka misahkanku dari rumpun sahabat-sahabatku alunan sedihku telah membuat pria dan wanita ikut menangis kulantunkan rinduku untuk berjengkrama dengan mereka dan untuk mengekspresikan pedihnya rinduku berkhidmat melayani mereka dia yang berdiam jauh dari rumahnya merindukan hari dia akan kembali ratapan saya terdengar di setiap kerumunan dalam konser mereka yang bersuka cita atau mereka yang menangis masing-masing menafsirkan alunan suaraku sesuai perasaannya sendiri tapi tidak satu pun yang menyingkap rahasia hatiku rahasiaku tidak asing dari catatan sedihku namun ia tidak termanifestasi ke mata dan telinga yang sensual padahal tubuh tidak terselubung dari jiwa dan jiwa tidak tersebelung dari tubuh namun tak ada manusia yang pernah melihat jiwa dan seterusnya itu bisa dicari nanti kitab masnawi ini dan isi dan puisi yang luar biasa dari beliau jahat nah ini dan yang terakhir kalau asalnya yang sangat ini yang terakhir sebagian puisi Ibn Arabi di kitab yang sama mistrisnya kalau jahat ini kita masnawi kalau Ibn Arabi ini kitab putuh hatmaqiyah ini melengkapi kitab-kitab selama ini yang berangkali gusdaning baca di pesantren ya kitab sorof kita ini yang penuh dengan logika ini kita coba melepaskan diri dan dengan syair-syair para ulama yang menuliskan beliau di fikir kita belajar tentang mukalaf ya mukalaf itu orang yang dikenai beban syariat namun Ibn Arabi menuliskannya ini ini sesungguhnya siapa sih mukalaf ini? betul enggak bahwa kita-kita ini adalah mukalaf? begitu? kalau di fikir ya kita terkena beban syariat setiap waktu masuk waktu sholat kita wajib sholat gitu kan masuk Ramadan kita berasa masuk nisop zakat kita zakat dan dan selesnya bahkan ini kalimat syiri ini yang dipakai oleh Biong ketika habis ketika berjima yang sudah keluarga ketika jima atau mungkin kalau sekarang statusnya berarti kalau bermimpi ya mimpi basah gitu hati-hati kalau ada rambut yang rontok itu harus ikut dicuci rambut rontok pas hadas besar ini harus ikut dicuci terkena beban syariat kalau enggak nanti ini bisa komplain ini rambut yang tidak dicuci ini saya kotor ini nggak ikut disucikan ini Masya Allah nah termasuk di Mata Belia Ibn Arabi ketika potong tangan atau bersyukur gitu dalam keadaan utuh utuh lalu menyampaikan kalimat ya Allah kami terima dalam keadaan suci kami kembalikan suci lalu potong kuku atau potong rambut utuh dulu ya yang jelas suci terima suci dikembalikan suci kalimatnya gitu di awal puisi itu bahwa Tuhan yang mengelola alam semesta ini juga punya hak hak mengatur hamba juga punya hak setelah diatur oleh Allah memenuhi peraturannya ini boleh dong ini apa namanya ya Allah padamah aku mengabdi dan padamah aku minta pertolongan setelah mengabdi baru minta pertolongan haknya Allah itu disembah haknya Allah lalu memberi haknya Allah itu memberi pertolongan haknya kewajiban hamba itu mengabdi lalu ada haknya mendapatkan pertolongan nah kembali dengan beliau siapa sungguhnya mukalaf ini ingkulta abdun fatakamaitun bukankah hamba itu dulunya orang mati sebelum lahir siapa dia sebelum lahir siapa dia pas lahir misalnya tidak ada petunjuk tidak ada dia hidayah bukankah sama saja dia itu banyak ayat Al-Quran mereka ini adalah binatang balhumatul bahkan lebih sesat karena kecerdasannya tapi perlakunya seperti hewan bukankah mati sama saja mereka dengan maik-maik itu hanya kasih sayang Allah yang memberikan petunjuk ke hamba-hamba itu sehingga bisa hidup dari dulu sebelum lahir itu mati akhirnya keluar hidup dari bayi ini mendapatkan bimbingan Allah dan seterusnya akhirnya tapi status matinya tidak hilang sudah ya status dulu dia mati dan gak punya apa-apa gak bisa apa-apa tanpa apapun dari Allah kalau kamu mengatakan bahwa mukalaf itu Allah Allah yang ngasih yang membuat syariat Allah juga yang nanti apa namanya memberikan hidayah itu melalui para rasulnya kalau kamu tak katakan mukalaf itu adalah rob sendiri aneh yukalaf bagaimana dia bisa dibebani bagaimana dia bisa dibebani nah ya puisi beliau ini ada berakhiran dengan mukalaf diakhiri dengan yukalaf yang lain dalam segala sesuatu pasti ada asar asmal khusnanya pasti ada yang bisa disyukurin bukan biasa bisa disyukurin ya menguzil al-ayati wal-amba wahai Allah yang menurunkan ayat dan berita-berita yang dibawa kepada Nabi al-zil al-ayat ma'alim al-asma turunkan padaku ma'alim ini tempat-tempat objek-objek alat-alat tempat alim ini tempat tahu asma mengetahui asmamu ya Allah khata'akuna sehingga aku ada lihamdiza tika jamian untuk bisa memuji zatmu secara keseluruhan di mahamidis saro wa doro dengan seluruh pujian gembira maupun duka ini tidak cukup sederhana menjelaskan ini kurang lebih memang asma Allah itu menurut para sufi terbagi menjadi dua asma Jalal dan Jamal Jalal itu sifat-sifat gagah perkasa punya neraka segala macam sifat Jamal itu sifat-sifat yang indah nah nanti di salah satu buku The Tao of Islam Sajiko Merata mengesplorasi itu luar biasa beliau orang Jepang berguru di Iran merenungkan apa namanya diantara tidak hanya karya imna raih semua ulama' termasuk imam asmanya itu yang yang Jalal itu mencipta semua ciptaannya yang lagi-lagi al-jamal menciptakan semua ciptaannya yang perempuan yang indah-indah nah kemudian jalannya Allah juga di akhirat refleksikan di neraka Jamal nya di surga nah mengingatkan surga neraka kadang-kadang kita bahagia di dunia ya ini sifat Jamal nya Allah kadang-kadang kita sakit kita ditegur oleh Allah itu dari sifat Jalal nya Allah Sarok pas bahagia itu berarti ketemu dengan sifat-sifat Jamal nya Allah wad terroh pas kenya musibah ini berarti diingatkan oleh sifat-sifat Jalal nya Allah nah setiap hari kita pasti temui ini ya wad-wad sekalian kadang gembira kadang duka ya kenapa ada pasangan ini agar terdefinisi dengan baik kalau tidak ada duka nanti suka itu enggak kerasa harus ada pahit agar manisnya gula itu kerasa beda gitu harus ada neraka agar nikmatnya surga itu lebih terdefinisi lagi gitu Masya Allah ya banyak besi-besi beliau aslinya juga 4 jilid sudah ada yang mensarai sampai 30 jilid bisa dicari dari archif.org archif.org kita belajar pelan-pelan dari setiap tahun kan di adian upil itu selalu ada yang sastranya kemudian di kesempatan yang datang nanti ada tokoh lain apa yang di tekuni apa yang jadi yang menarik dari beliau kita sambungkan dengan para beliau Nijaluddin Rumi atau yang lain-lain Masya Allah baik saya kira itu yang bisa direnungkan malam ini sebagai tantangan kadangkali ada di antara Iwan Awas sekalian Gus Janing sering menuliskan status ya status di Facebook status di Instagram atau apa yang menarik adalah kalau bisa menuliskan status itu tidak hanya kalimat linear biasa tapi kalimat-kalimat puitis nanti kalau dikumpulkan akan setahun ada 365 puisi dibukukan dan siapa tahu telah terkumpul mempesona ini usia bagus banget disampaikanlah ke Panitia Nobel barengkali ini termasuk kandidat yang bisa mendapatkan adian Nobel gitu kan seperti pertemanan kesekian waktu itu Kang Lufti menyampaikan diantara tokoh kita ada Pamudian Tanan Tanur ya lupa-lupa versinya siapa nama beliau kurang lebih gitu lah kumpulan tulisannya pernah menjadi kandidat peraih Nobel ini saya juga pernah terbetik untuk membuat haiku si roh nabawi yang lengkap ya melanjutkan yang tadi itu versi haiku serana tapi malah mengenal menurut saya versi Jepang ini kalimat-kalimat serana terus dalam logika yang menggugah pemikiran ini versi informatika yang yang tertarik TA ya membuat korvus big data text semua sair yang pernah dibuat manusia 799 bahasa menganalisis hikmah-hikmah dibalik setiap sair itu yang mana yang seselah dengan pesan-pesan 4 kitab suci Taurat Zabur Injil Al-Quran termasuk dari kriteria Al-Quran tadi siapa penyair yang menjalankan apa yang dituliskannya ini lalu membuat software berartificial intelligence untuk membuat puisi sekaligus musiknya ini belum ada ini software yang bisa membuat puisi sekaligus musiknya ini belum ada ini kalau ada hal-hal biasa tema apa nanti dibuatkan puisinya lalu nadanya sekalian terakhir tantangan keempat menjelang maulut Nabi SAW sekedar gagasan saja terlaksana syukur enggak juga enggak apa-apa siapa tahu suatu saat nanti KMNU se-Jawa Barat bisa membuat lomba membuat puisi pujian pada Nabi SAW untuk seluruh pelajar SMPA SMA atau MAN sederhana di seluruh Jawa Barat masuk ke Panintia KMNU KMNU Tell You UP mana lagi yang sejabra lah gitu ya nanti ke dilombakan ke semua pelajar ini harus yang otentik puisinya nanti yang paling menarik mendapatkan hati ini menarik menarik menurut saya menarik menarik itu saja Gus Janing Kang Mbak Yu ikhwanawa sekalian ya mendadakan obrolan malam ini ada sesuatu yang bisa kita peroleh yang yang benar yang menarik silahkan diambil yang jelek-jelek silahkan dibuang aja ya silahkan dibuang itu saja yang bisa kami sampaikan gak saya stop share ya barangkali kalau perlu videonya juga di stop aja sekalian monggo barangkali mau menambah ya pengalaman-pengalaman penyasa air pengalaman patah hati lalu bisa membuat puisi gitu kalau ada yang pernah patah hati lalu bisa buat puisi ini sampaikan aja disini gitu ya monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh